Untuk mengingatkan generasi yang sekarang ini, biar dia tahu dan paham bahwa nama lapangan Sidor itu adalah Sri Kandil. Ini patung apa ini beli yang di belakang ini? Patung Sri Kandil, rencana ini mau dipasang di mana? Rencana ini mau dipasang di depan lapangan Sidor Wiyol. Istilahnya dibuat menjadi ikon itu loh. Oh ikon desa lah ya? Desa, karena nama lapangannya kan lapangan Sri Kandil. Oh lapangan Sri Kandil, cuman belum ada ikonnya. Istilahnya ini ceritanya untuk mengingatkan generasi yang sekarang ini, biar dia tahu dan paham bahwa nama lapangan Sidor Wiyol itu adalah Sri Kandil. Karena selama ini, generasi ini sekarang kan nggak paham nama lapangan-napal. Banyak kan nama lapangnya ada yang bilang lapangan Bali lah, lapangan Napal lah. Kalau aslinya lapangan Sri Kandil namanya. Banyak ini dikasih ikon patung Sri Kandil. Lama pengerjanya berapa hari ini, Bli? Kalau dari pertama ya kurang lebih, ya sekitar tiga mingguan lebih lah. Tiga minggu lebih ya. Sendirian aja nih, Bli? Ya sendiri ya. Termasuk ngechatnya juga sendiri ya? Ya ngechatnya dibantu dengan ya keluarga saya lah, istri saya, anak saya dua itu. Kalau sendiri mungkin bisa nyampe. Tiga mingguan lebih lah, hampir sebulan bisa jadi. Kalau patung yang ukuran segini ini berapa kira-kira beli? Kalau harga itu relatif sih ya sebenarnya. Ya bisa mencapai gigit enam itu lah, enam lima itu lah. Enam jutaan? Ya sekitar itu ke bawah lah. Ya tergantung ini ya, tergantung tingkat kesulitannya ya, sama mungkin pewarnaan. Ini catnya yang dipakai cat apa ini, Bli? Kalau cat ini, dasarnya jotun ini. Jotun ya, yang pahan ya? Ya dasarnya. Terus untuk warna-warnanya ini? Untuk warna-warnanya ini beragam, ada yang jotun, ada yang paragon, ada yang dulak, ya pokoknya dia kombinasi itu loh. Ini campur-campuran gitu ya? Iya. Biar warnanya bisa hidup ya? Ya kan ini karena kayak, ya sejibar kan melukis lah itu. Hmm, iya 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 iya. Patung yang pernah dibuat, beli yang paling besar itu patung apa selama ini? Ya paling besar ya, ini salah satunya sama Ganesha yang saya kirim ke Lampung Timur itu loh. Lampung Timur sama di Lemahabang kayaknya kalau nggak salah. Oh pernah ngirim ke Lemahabang juga? Iya, Lemahabang. Ke Tugu Mulya bahkan pernah. Kalian buat di ini ya? Palembang, tepatnya di Tugu Mulya itu. Palembang. Iya. Ini patung ini dari semen ya, beli ya? Dari semen. Selain patung ini mungkin ukir-ukiran atau yang dari kayu itu juga buat ya, beli? Ya karena emang basic saya emang aslinya tukang ukir kayu. Oh, ukir kayu. Iya. Jadi kayak pintu. Iya pintu. Pusen itu. Nah ini kan saya kembangkan ke sini. Ini misalnya. Ini pengembangan ya? Iya pengembangan saya ke patung. Ya dari ukiran kayu terus bikin ukiran pura itu dulu. Ya karena mungkin saya udah capek lah. Misalnya pergi kemana-mana itu. Kemalembang, ke Jambi, ke. Ya itulah. Pergi jauh-jauh, berbulan-bulan. Bosen lah saya karena udah usia mungkin. Akhirnya pulang kampung. Ya pulang kampung. Tekuni. Tekuni ini lah biar jadi bisa kita kerja di rumah itu. Dikembangkan lagi ya. Iya. Bahkan selain ini saya dulu sempat juga bikin dekor pelaminan dulu. Oh dekor-dekor pelaminan juga ya. Iya dekor pelaminan ya. Jadi kalau misalnya ada yang pesen untuk ukir-ukiran dekor pelaminan juga siap ya beli ya. Ya dudukan dari sandaran, dari suak, dari bulo. Dari kalian tak sempat dulu kesini bikinnya. Oh iya iya iya. Oke makasih banyak nih please. Semoga tambah sukses ini usaha untuk patung mematung dan banyak peminatnya. Ya. Ya. Ya.